Intro Kan pasti keinget kan gitu, kayak masih gak jangka aja Ini beneran gak sih gitu Tiga hari pasca kepergian suaminya Ferry Wijaya Ririn masih belum mampu menerima kenyataan pahit Jika sang suami tak lagi berada di sisinya Ia tak menyangka jika kepulangannya usai menerahkan ibadah umroh Hanya untuk mengantar sang suami menuju tempat peristirahatan terakhirnya Begitu terpukulnya ia atas meninggalnya Ferry akibat penyakit leukemia Membuat jiwanya labil dan membuat Ririn sulit memejamkan mata Lantaran bayangan sang suami masih menghiasi kepalanya Bahkan Ririn belum sanggup untuk masuk kamar pribadinya Dimana kenangan bersama almarhum suami banyak terjadi di tempat itu Jujur tuh aku sekarang tuh masih bingung banget ini perasaannya Bener gak sih gitu Kadang-kadang aku tuh juga kayak masuk kamar Kan kayak barang-barangnya dia biasa untuk berobat Oksigen gitu-gitu kan masih stay di depan kamar aku Kan pasti keinget kan gitu Kayak masih gak jangka aja Ini beneran gak sih gitu Aku baru dateng Terus itu aku gak ini Gak mau masuk kamar Tadi baru masuk kamar karena mandi harus ambil baju Aku gak tidur Aku masih bingung Jujur aja Mimpiin enggak Cuman pas aku lagi tidur tuh kayak lagi ada yang elus-elus Tiba-tiba pas aku bangun aku pegang Digit Digit banget Foto terakhir Ini foto yang dia kirim Waktu dia lagi di puncak sebelum kejadian dia meninggal itu Jodoh maut adalah takdir dari sang ilahi Robi Walau kematian adalah sebuah ketetapan yang tak bisa dihindari Toh terasa berat saat harus melepas orang yang kita sayangi menuju ke pangkuan sang halik Di tengah rasa seninya yang begitu mendalam Wanita yang populer sebagai model Pemain film layar lebar Presenter Juga mantan istri Edwin Abeng ini Berusaha menghibur diri dengan mengenang Saat-saat manis saat ia dan almarhum suami Untuk kali pertama bertemu Hingga merajut cinta selama lima bulan Sebelum akhirnya menikah pada tahun 2015 lalu Benarkah jika rasa cintanya yang begitu besar pada almarhum suaminya Tak membuatnya mundur selangkapun Meski sang suami telah menderita penyakit lekemiah Sebenarnya suamiku itu kan sakit udah 4 tahun Aku belum kenal dia pada saat itu Nah setelah itu Kita pacaran Terus dia bilang Gimana kalau kita nikah aja Tapi aku punya penyakit kata dia gitu So penyakit apa gitu Lukimia Ah masa Karena kan badannya sehat banget Gak kenapa-napa gitu Gak keliatan kayak orang sakit Jadi Aku bilang Gak apa-apa aku urusin gak apa-apa Gitu Terima apa adanya Memang aku sayang sama dia Sayang banget Kita awalnya cuma temenan gitu Dia juga udah punya pacar yang lain Sampai akhirnya dia putus Kita temenan aja Sampai akhirnya ya Oh tanya-tanya dia suka ya Akhirnya kita pacaran Terus sampai kita nikah Jujur agak punya komitmen untuk menikah Itu tuh masih agak-agak Bukan trauma ya Maksudnya agak-agak Iya gak ya Nanti apalagi gitu-gitu Tapi aku pikir Aku juga suka Terus kita udah jalan berapa bulan gitu Terus sama-sama sayang juga Yaudah Langsung aja gitu ngomongnya Oh yaudah iya 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 ayo Tapi kalau aku sakit Punya penyakit Kamu masih mau gak Penyakit apa Aku pikir Biasanya kan dia kayak cuman Ngeluh tuh perutnya sakit mah Oh apa lambung Sakit lambung Mah kamu mah Iya awalnya sakit perut-perut biasa gitu Terus baru dia cerita deh Aku tuh leukemia gitu Hah Kamu udah periksa Enggak Udah dari 2 tahun yang lalu Berarti ini kan 2 tahun nih gitu ya Udah dari 2 tahun yang lalu Eh kamu harus periksa Enggak loh gituin Enggak gak mau Orang karena dia sehat banget loh Yang kayak sehat Enggak kenapa-napa Oh gitu aku bilang Yaudah Tapi harus treatment ya One day gitu Aku ajak ke dokter Dia awalnya gak mau Gak mau Terus aku bilang Kalau kamu gak mau ke dokter Kamu gak sayang sama aku Kalau kamu sayang sama aku Kamu udah sayang sama diri kamu Eh tau-taunya aku hamil tuh Hamil 2 bulan Aku bilang Kalau kamu pengen punya anak Terus kamu pengen Kamu pengen lihat anak kita Sampai besar Kamu harus berobat gitu Apalagi kan ada anak-anak yang lain nih Ada anaknya dia yang 3 ini gitu Kan kasihan Masih kecil-kecil Aku gituin Yaudah iya aku mau berobat Kini hanya kenangan yang tersisa Tumpuan wanita kelahiran Balikpapan 34 tahun silam ini Ada pada Abigail Katlea Putri Yang masih berusia 6 bulan Kehadiran Katlea dianggap Ririn Sebagai pelipur lara Guna mengobati kerinduan pada sang suami Tak adanya sosok ayah Membuat anak-anak feri Dari pernikahannya terdahulu Juga anak Ririn Hasil buat cintanya dengan Edwin Abeng Kini bersatu untuk menemani Ririn Membesarkan Katlea tanpa sosok ayah Halo Halo Hai Mama Ini Mama loh Mama Halo sayang Halo sayang Halo sayang Angkau Ferry itu orangnya baik Penyayang Terus suka gak jagain aku Kalau di rumah sakitnya Waktu aku sakit gitu Duh Cetakannya Bukan 11-12 lagi Plek ketiplek Mukanya mirip banget Emang mungkin Allah udah kasih jalannya Dikasih Katlea Supaya kalau kangen sama Ferry Liat dia aja tuh udah Sama Assalamualaikum Anak baik Hei 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 Pastinya berat sih Buat aku ini berat banget Tapi insya Allah Aku kuat buat anak-anak Gak ada rencana Apapun yang bisa Aku pikirin saat ini Yang aku pikirin Gimana aku bisa Kuat Buat anak-anak Itu aja Ferry juga punya Anak yang tiga ini loh Walaupun gimana kan Walaupun saya bukan ibunya Tapi kan Ada anaknya juga yang lain Kasian gitu Pasti mereka juga sedih banget Kehilangan papanya Usai kesedihan Ridin Eka Wati Atas kepergian sang suami Kepangkuan sang halik Lantas apa cara yang dipilih Marsha Rizdari Alias dede cantik Asal ciraus Saat menunggu beduk maghrib Dari kehilangan mendalam Riri Neka Wati Inilah cara Marsha Rizdari Pemeran dede cantik Dalam sinetron dunia terbalik Saat menanti Waktu berbuka puasa Alias Ngabuburit Selesai syuting Seperti apa Aktivitas dede Yang langsung berbagi kasih Dengan memberikan Bingkisan puasa Pada seorang pengamen jalanan